Lo... Lo diutus sama dede buat ketemu sama gue? Iya? Oke Kalau gitu adanya tolong sampaikan sama dede Tolong bilang sama dia, gue sangat menerima dia Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah, nah gitu dong Thank you ya, udah subscribe Eh, si bos mau kemana ya? Kok gak ngomong-ngomong sih? Sana Ada apa sih belakang-belakang ini? Gue pengen kejar si bos Makanya, lepasin deh Percuma dikejar orang dia naik pengotor Pasti kekejarlah kalau misalnya lo nganahan gue kayak gini Gue tuh khawatir banget Jangan-jangan si bos itu pengen ngerjain si dokter gendut itu Gimana dong? Makanya cepetan kita buru-buru ngejar dia yuk Wah, gawat gue memang bener, Sal Takutnya si bos pas kendali, Sal Makanya sekarang lo siapin motor Udah gitu kita kejar dia Mumpung dia belum jauh, yuk Yuk, yuk Dek Dek Nih ada bergerak-gerak ke kamu, Dek Dek Dede kemana sih, Bi? Di kamarnya kok gak ada? Tadi udah pulang kan dari trawe? Maaf, Pak Saya gak tahu Tapi Tadi Mbak Dede pergi Dia bawa mobil, Pak Udah-udah-udah sana-sana Kemana sih Malam-malam pake pergi Tadi Mbak Dede Tadi Mbak Dede Kok? Lo... Dede mana? Gue datang ke sini Karena gue mau ketemu sama Dede Mana dia? Gue tahu Lo... Lo diutus sama Dede buat ketemu sama gue Iya? Oke Kalau gitu adanya Tolong sampaikan sama Dede Tolong bilang sama dia Gue sangat menerima dia Untuk menjadi jodoh gue Dan seenggaknya gue bisa bikin orang tua gue bahagia Tolong sampaikan sama dia Oke? Um... Zack Kalau misalnya aku bilang Aku suka sama kamu Dan aku mau Kamu maunya sama aku aja gimana? Dokter Amirta Gue udah pernah bilang sama lo Gue udah dijodohin sama yang namanya Dede Dan gue gak mau ngecewain orang tua gue Gue udah dijodohin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 Pasir-pasir papa Papa bukannya kejam Tapi kita sebagai dokter harus bersikap profesional Setelah sholat subuh kita berangkat Perjalanannya jauh Dan kamu juga harus mempersiapkan Segala sesuatunya di peskus mas desa Papa yang akan antar kamu nanti Iya pak Yaudah Aku mau ke kamar dulu Maafin papa nanti Papa cuma ingin yang terbaik buat kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya